Intro Sudara kasih shalom, puji Tuhan Kita sudah hampir menyelesaikan bulan Agustus Dan juga puji Tuhan karena di akhir bulan Agustus ini Suasana pandemi sudah relatif membaik Dan karena itu kita ingin agar terus mendoakan pandemi ini segera berlalu Sudara kami akan menyampaikan renungan pagi seperti biasa Sudara ingat bahwa renungan yang saya sampaikan itu berseri dari kotbah Tuhan Yesus di bukit Dan kali ini sudah sampai ke Matius pasal 6 ayat 24 Yang saya beri tema mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan yang maha tinggi Demikian punya tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasih yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamun Sudara sekalian Ayat ini berkaitan erat dengan dua perikup sebelumnya Yaitu tentang mengumpulkan harta surgawi Dan juga bagaimana kita memiliki mata yang benar Sehingga kita bisa melihat sesama kita Tanpa prasangka Tanpa iri hati Tanpa kesombongan Dan kemudian Berkaitan dengan dua ayat itu Tuhan Yesus mengatakan Bahwa manusia tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Kalau hal itu terjadi Maka ia akan mengasih yang satu dan membenci yang lain Dan atau dia akan setia kepada yang satu Dan tidak mengindahkan yang lain Sudara ku Tuhan ingin agar manusia memahami bahwa dia adalah ciptaan Tuhan Dipelihara dan dikasih oleh Tuhan Karena itu Tuhan ingin supaya manusia Manusia beriman Punya komitmen kesetiaan tunggal kepadanya Kepada sang pencipta Pemelihara dan penolong kita semua Karena dia adalah pemilik segala sesuatu Termasuk harta dunia ini Dalam hal ini suruh aku Harta dunia Menjadi daya tarik yang luar biasa bagi umat manusia Karena Memang itu sesuatu yang dibutuhkan Dan sekaligus memenuhi keinginan kini dan disini Tak menghirankan Itu sebabnya manusia menjadi Dalam realita menjadi sangat Materialistis Egois Dan mencintai harta Dan Tuhan katakan Manusia Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Tidak bisa mengabdi kepada Allah Dan di waktu yang bersamaan Mengabdi kepada mamon Mamon Kata mamon itu adalah Istilah dalam bahasa Aram Yang artinya Harta Harta Atau uang Pernah saya sebut Kutipan dari William Barclay yang mengatakan bahwa Kalau manusia mengasih atau mengabdi kepada harta Atau uang Maka hatinya Sepenuhnya dihabiskan untuk harta dan uang Dan tidak tersisa Dan tidak tersisa untuk Tuhan Dan untuk perkara rohani Dan karena itu benar kata Tuhan Yesus Tidak bisa manusia mengabdi kepada dua Tuhan Sudah aku Sebenarnya kata-kata itu Yang diucapkan Tuhan Yesus yang kita baca tadi Adalah dalam buahnya dengan dua renungan sebelumnya Maka prinsip mengikut Tuhan Sebagai orang Kristen itu Harus mewarnai hidupnya dengan tiga hal Yaitu kesederhanaan Ketulusan Dan Kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan Sebenarnya kesederhanaan Karena hidup ini Harus dimaknai sebagai karunia Tuhan Dan kalau kita punya sesuatu Untuk dinikmati Nikmatilah dalam kesederhanaan Bukan dalam keserakahan Atau dalam kerakusan Dan juga Tidak dalam Kepura-puraan Itu sepertinya Hidup ini harus Diwarnai dengan sederhana Jadi Kesederhanaan Diwarnai dengan syukur Tanpa Menjadi serakah Dan egois Lalu Juga Selalu Dalam konteks Kita Mengabdi kepada Tuhan itu Harus Diwarnai juga Dengan ketulusan Tulus hati Penuh Hormat Dan Tidak Tidak Diwarnai oleh Apa yang namanya Kemunafikan Tulus Selalu mengutamakan Tuhan Di atas segalanya Dan Kalau Tuhan Dikasihi Kalau Tuhan Diandalkan Menjadi Tuhan Yang kita layani Yang kita Taati Sama seperti Seorang abdi Yang mengabdi Maka percayalah Tuhan Yang akan memelihara kita Dan Tuhan sebagai sumber berkat Akan mencukupkan Hidup kita Karena itu Layak Tuhan Di nomor satukan Di atas segalanya Sepenuhnya Berkomitmen Dan mengabdi Kepadanya Dan Dengan itu Pastilah Tuhan akan memberikan Yang kita perlukan Karena itu Mari kita Mengabdi Kepada Tuhan Menomor satukan Tuhan Mengasihi Tuhan Melayani Tuhan Bukan Yang lain Amin Terima kasih untuk hari ini Tuhan Bapak Surgawi Kami bersyukur Karena kami mengenal Tuhan Kami bersyukur Mengabdi Kasih Tuhan Kami bersyukur Karena kami menjadi Milik Tuhan Taulah supaya kami Tetap setia Di tengah dunia Dengan daya tarik Yang menyilohkan Kami tetap Berfokus Mengabdi Kepada Tuhan Mengasihi Tuhan Melayani Tuhan Menomor satukan Tuhan Dengan Kesederhanaan Dengan ketulusan Tanpa syarat Tuhan memberkati kami semua Memberkati umatmu Jemaatmu Memberkati negeri kami Tuhan sekali lagi kami Mohon kepadamu Supaya pandemi Segera Bisa diatasi Dan semua Kehidupan Akan normal kembali Inilah doa kami Tolonglah kami Semua hari ini Dalam segala tugas tanggung jawab Kesibukan Dan kegiatan Inilah doa kami Bapak Terima kasih Amin Terima kasih Tuhan Berkati suratku Amin Berkati suratku Amin Terima kasih Tuhan